Oke, halo sahabat youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali channel Faza bisa kembali hadir Menjumpai sahabat semua Dan pada kesempatan sore hari ini Saya akan coba Melihat situasi terkini Di Calon Junction Kiribage ya Cikal bakal Awal dari tol Getachi Kita akan terbang Seperti apa sih situasi Atau kondisi terkini Dan sebuka saja Segera diawali ya Atau dibangun Setelah jalan tol Cisumdawur selesai Dan dibuka Kita akan memantau Atau kita akan mengupdate Di Jamsen Kiribage Atau Simpang Susun Kiribage ya Nantinya di lokasi ini akan Ramai dan mungkin akan Menjadi salah satu Simpang Susun Tersibuk, yuk langsung kita let's go Nah kita akan terbang Ke barat dulu Menurusuri Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Kemudian nanti akan Ke arah Sumarekon Mungkin banyak Bawah dapat sahabat Youtube Yang belum tahu Kita akan Take off Kebetulan cuaca Sore hari ini Terpantau Sangat cerah sekali Ini adalah Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Membentang ke arah Barat Atau ke arah Itu adalah Ke arah Stasiun Padarang Mantap Kita terbang Di ketinggian 50 meter saja ya Nah seperti ini Disini kita akan Memutar Semoga saja Ini ada kereta lewat Terus sayangnya Tidak ada ya Nah ini adalah Trase KCJB Kereta cepat Jakarta-Bandung Di bawah adalah Tol Padalingi Nah seperti ini Sahabat Youtube Ini adalah Exitol GD Bage Yang Kemungkinan Nantinya di lokasi ini Akan menjadi Simpang Susun Tersibuk nih Karena ini Akses atau Titik pertemuan Antara Tol Padalingi Ke Tol Cisum Dawu Ke arah Utaranya Kemudian nantinya Ke arah Getachi Atau GD Bage Tasik Malaciamis Kacilacap Maaf Kondisinya Untuk Exitol dari arah Jakarta Atau dari arah Bandung ini Sudah lama Dibangun ya Kadang juga suka Dibuka Jika terjadi Kepadatan Saat Arus murik Atau Saat musim-musim Libur Ini Junction GD Bage Untuk ke arah Jakartanya Dari arah GD Bage Sudah Sudah Selesai Pengerjaannya Namun ini Masih Belum Terhubung Dengan Jalur Yang menuju Ke arah Soekarno Atau ke arah GD Bage Hanya sampai Hanya baru sampai Di wilayah Sumalecon Nah ini Di sebelah Kanan Sebelah Ya betul Di sebelah kanan Itu adalah Wilayah Sumalecon Kemudian Masjid Raya Al-Jabar Kita akan jalan Menyamping Supaya tidak Backlight Dengan cahaya Matahari Ini akses Ke exit Sumalecon Atau exit GD Bage Semoga saja Setelah Rampung Atau Setelah Selesai Cirenyu Semedang Dawan Sampai ke Kertajat Sanya Sampai ke Kertajat Disana Mudah-mudahan Saja ini Getachi Segera di Awali Ya Pembangunannya Karena Pematokan Kalau tidak salah Sudah sampai Di wilayah Garut Nah paling tidak Di trase pertama Mohon maaf Di Lepas Atau Di Di tahap pertama GD Bage Tasik Malaya Semoga saja Segera Dibangun Karena Ruas Tol Getachi Ini GD Bage Tasik Malaya Cirenyu Ini sangat Dinantikan Khususnya oleh Masyarakat Priangan Timur Dan kemarin Tol Cisum Dawu Sudah dibuka Dan banyak Komentar-komentar Dari masyarakat Yang merasa Senang ya Dibukanya Tol Cisum Dawu Karena mempercepat Akses dari Arah Bandung Yang akan menuju Ke arah Cirebon Arah Sumedang Majalengka dan sekitarnya Nah ini untuk GTO Sumarekonnya nih Sudah ada Jalur-jalurnya Namun untuk Gedung atau Bangunannya Belum terlihat ya Ini adalah Exit GTO Yang kemarin Waktu lebaran Ini sempat Difungsionalkan Tuh Ke ujungnya Ke ujung Sebelah Mana itu Utara ya Itu masih terputus Belum tersambung Dengan Wilayah Gedebage Nah ini Wilayah Sumarekon Di kiri maupun Di kanan Oh di kanan ya Sumarekon ya Aduh saya kurang Begitu paham Nah ini Tuh Kemudian di ujungnya Itu adalah Masjid Raya Al-Jabar Itu Masjid Raya Al-Jabar Ini sangat Padat sekali Apa yang ini Ya Sumarekon Saya kurang begitu Faham Sebelah kiri Mungkin ya Oke Mantap Dan untuk Simpang susun Gedebage Ini Nantinya akan Menjadi Akses Tersibuk Mungkin aja Disini Ada yang menuju Ke arah Sisundawu Kemudian ada juga Yang menuju Ke arah Kota Bandung Dengan keluar Di GTO Gedebage Ini Kemudian ada juga Yang menuju Ke arah Garut Ini ada Pengerjaan apa nih Pembangunan nih Oh di bawah Makin ramai saja ya Atau makin padat saja Ini di wilayah Sumarekon Ini juga sedang dibangun lagi tuh Kemungkinan perumahan ya Oke mudah-mudahan saja Dirancarkan ya Pengerjaannya Mantap Dan selama ini Dan selama ini Banyak sahabat youtube Yang mempertanyakan Untuk akses ke GBLA Atau M1MAP Untuk akses ke Masjid Raya Al-Jabar Jika ini sudah dibuka Atau sudah ada Atau sudah difungsikan Eksitol ini bakal lebih cepat ya Karena selama ini Masih Menggunakan Jalur konvensional Yang akan menuju Ke arah Masjid Raya Al-Jabar Baik ke Al-Jabar Maupun ke arah Sumarekon Dan nanti Ditambah lagi Jalur kereta cepat Kereta cepat Jakarta-Bandung Juga tidak jauh Dari sini Stasiun kereta cepatnya Itu stasiun kereta cepat Tegal luar Yang sering Saya update ya Wilayah Sumarekon Sangat luas sekali Nah Jalur kereta cepatnya Berada Tidak jauh Dari lokasi ini Pokoknya Di beberapa tahun Yang akan datang Wilayah GDBG Akan menjadi Wilayah tersibuk Nanti kita akan Terus mengupdate nya Dan semoga saja Jalur Tol Getaci Yang sangat Diantatikan oleh Masyarakat Periangan Timur Bisa segera Diawali Atau segera Dimulai Karena pematokan Saat ini Sudah ada pematokan Sudah dipatok Oke Sahabat Youtube Pantauan Sore hari ini Nah ini Sekali lagi Saya informasikan Yang sebelah Kanan Itu adalah Akses dari Arah Jakarta Atau dari Arah Kota Bandung Nah ini kita Coba zoom dulu Disini Biar masyarakat Bada tau ya Yang masuk ke Wilayah Gerebagi Atau ke Tol Sumarekon Nah ini Yang sebelah kiri Kemudian Yang ini Yang masih Terputus Ini Menurut Prediksi saya Dari arah Garut Tasikmalaya Camis Dan sekitarnya Cikalbakal Tol Getaci Ini dari sini Nah ini Yang masuk ke Atau yang keluar Di Gerbang Tol Sumarekon Kemudian Yang disebelah Kiri Ini Ini dari Arah Gedebagi Yang masuk Ke arah Jakarta Kemudian Yang kirinya Itu yang Menuju ke Arah Cirengi Nah yang Dari arah Cirengi Sama yang Dari arah Sumarekon Ke arah Tol Getaci Dari mana Kemungkinan Yang dari arah Cirengi Nantinya Juga akan Dibangun ya Jika Tol Getaci Ini sudah Dimulai Nah ini Ada satu lagi Yang tengah Kita coba Turun kamera Oh Mana ya Oh terlewat Jauh Nah ini nih Sahabat Youtube Nah ini Dari arah Gedebagi Nantinya Akan Menuju Ke arah Tol Getaci Kemungkinan Yang masih Terputus Seperti itu sih Kalau Menurut Prediksi saya Mudah-mudahan Saja Benar ya Dan mudah-mudahan Saja Sekali lagi Uwas Tol Gedebagi Tasik Malaya Cilacap Ini Paling tidak Ya Di Tahap pertama Ini Bisa segera Dimulai ya Karena ini Banyak Dinantikan Nantikan Oleh Sahabat Youtube Semua Khusususnya Yang berada Di wilayah Priangan Timur Oke Mantap Saya kira Cukup Untuk Update Terbaru Di sore hari Ini Dan Penjelasan Mengenai Cikal Bakal Tol Getaci Kemungkinan Kemungkinan Beberapa tahun Ini Akan Lebih Sibuk Lagi Disini Sudah Saya jelaskan Tadi Tol Getaci Semoga Saja Oke Sahabat Youtube Saya kira Cukup Untuk Pantauan Visualisasi Di Sore Hari Ini Semoga Tayangan Ini Bisa Bermanfaat Bagi sahabat Youtube Semua Dan Sekali lagi Kita doakan Semoga Tol Getaci Segera Dimulai Atau Segera Dibangun Dan Dan Salah Nanti Kedepannya Jika sudah Diawali Saya akan Mengupdate Proses Pembangunan Tol Getaci Kepada sahabat Youtube Semua Makanya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ekoazah Agar Bisa Terus Mendapatkan Informasi Dan Update Terbaru Mengenai Nanti Pembangunan Jalan Tol Getaci Gede Baget Tasik Malaya Cilacap Dan Jika Sahabat Youtube Menyukai Video Silahkan Bisa Di Share Melalui Media Sosial Agar Sahabat Youtube Yang Lain Bisa Mengetahui Dan Juga Jangan Lupa Tinggalkan Saran Dan Komentarnya Pada Kolom Komentar Agar Kita Bisa Saling Bertukar Informasi Dan Berbagi Pengetahuan Sampai Ketemu Di Tayangan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Jan Sampai Sampai Terima kasih telah menonton!